Jajaran kepolisian daerah Bengkulu berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan pembunuhan berinisial Jam Hari Muslim alias Ari yang menjadi pelaku utama pembunuhan HL alias Lili bersama dua putrinya MM dan CR. Jam alias Ari ditangkap di salah satu penginapan di Kota Mana, Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Selatan. Saat ditangkap, Jam alias Ari sedang berupaya melatihkan diri setelah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap para korban. Bersama pelaku, aparat tim gabungan juga berhasil mengamankan barang bukti uang sebanyak Rp520.000, STNK mobil Suzuki EPV milik korban, kunci mobil korban, telepon genggam, dan perhiasan emas milik korban lengkap dengan nota pembelian dari toko emas. Sebelum tertangkap di Kota Mana, pelaku sempat menginap satu malam di Hotel V di Kota Bengkulu. Pelaku berhasil kabur dengan menumpang salah satu mobil travel dan rencananya menginap di penginapan di Kota Mana untuk transit menuju Pulau Jawa. Tertangkapnya JM alias Ari menguak misteri terkait motif pembunuhan yang dilakukan terhadap HL alias Lili bersama dua putrinya, merupakan suami ketiga dari korban, dan pelaku merasa sakit hati karena diceraikan oleh korban. Tertangkapnya JM juga tidak lepas dari informasi yang disampaikan kerabat korban. Saat itu, saksi melihat mobil Suzuki EPV milik korban keluar dari rumah korban. Dari 12 Januari, kita berhubungkap, kita lakukan litik untuk membangun kasusnya. Dari 12 Januari, kita ketahui kasus ini mulai diperkirakan jam 5 sore. Dan kasus ini diketahui dengan Jamadi. Jamadi ini adalah kakaknya Rasnatul Laili. Pada saat dia akan mengantar pisang pagi itu, dia melihat mobil APV ini keluar jam sekitar jam 5.30 lah. Pagi. Jam 5.30 pagi. Dia mengantar pisang, tapi dia sempat juga menelpon kakaknya ini. Namun tidak ada respon. Setelah itu dia kembali, dia coba lagi jam 10, coba telepon lagi. Jam 11, dia coba telepon lagi. Sampai jam 16.30, dia coba telepon lagi. Namun tidak ada respon juga. Yang akhirnya dia datang ke rumah balik. Ke rumah adiknya ini. Setelah itu dia lewat pintu samping, dibuka, dipaksa. Dan dia membuka kamar. Dan dia melihat tiga tergeletak. Yaitu Ibu Asgatul Laili, Ibu juga Cika, dan Rahman ya. Anda Pak? Amir Anda. Setelah itu pihak penyidik melakukan pengembangan, yaitu mencari mobil APV yang keluar ini. Yang warna gocic. Dan ditemukanlah di RSUD Jorok. Di situ juga setelah dibeledar rumput mobil ini, ada juga beberapa barang putih. Yaitu termasuk pisang dan juga ada kerudung. Setelah itu kita lakukan pengecekan dan melihat keluarga daripada motif kasus ini. Daripada keluarga ini memang sudah pernah berkeluarga tiga kali. Dan yang ketiga ini, dia dengan tersangka yang sudah tertangkap ini, dengan Indonesia JM alias A, adalah suami yang ketiga. Dan dia sudah dua bulan kawin dengan yang bersangkutan, dengan tersangka ini. Dan mereka sudah cerai. Namun si tersangka JM alias A ini sering datang berupa korban ini dengan memangsa, meminta, kehidupan, segala macam lah seperti itu. Yang akhirnya dia juga merasa tersinggung, si pihak tersangka ini. Dan pada tanggal 11 itu jam 3 pagi, rumah tersangka ini dengan korban ini sekitar 2 km. Dia jarak kaki jam 3 pagi itu. Dia masuk ke rumah, dia melihat di situ ada kayu di sebelahnya kulkas, dan dia masuk lewat samping. Sekitar jam 5.00 itu, Asnatola Ilin keluar korban itu dari kamar. Langsung dipukul oleh tersangka ini, JM alias A ini. Kini pelaku dijirat dengan pasal berlapis yaitu 340 kahu AP tentang pembunuhan berencana. JM juga dijirat dengan pasal lain yaitu pasal 338 kahu AP tentang menghilangkan nyala orang lain. Junto pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Dari Bengkulu, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.